Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, how are you today? So today we are gonna discuss about responding the instructions atau merespon kalimat instruksi Nah, di materi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai arti dari instructions kalimat instruksi, jenis-jenisnya dan bentuk-bentuk kalimatnya Nah, bisa kalian lihat di powerpoint yang akan kami tampilkan berikut ini Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini adalah powerpoint mengenai materi instructions Nah, seperti judulnya instructions The meaning of instructions Instructions is an order, common, or direction that tells someone what to do or how to do it Jadi ini adalah pengertian di dalam bahasa Inggrisnya Bagaimana dengan pengertian dalam bahasa Indonesia-nya? Yuk, kita lihat di slide berikutnya So, instructions adalah sebuah permintaan, perintah, atau petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu Jadi, pada intinya instructions atau instruksi adalah sebuah permintaan, perintah, dan petunjuk ya, untuk kalian dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu Seperti itu ya, anak-anak artinya Nah, di situ dalam arti bahasa Indonesia dibagi tiga tadi ada permintaan, ada perintah, dan petunjuk Yuk, kita lihat contohnya satu-satu yang pertama ialah bentuk permintaan To make an order order permintaan Ya, ini adalah di tampilan kalian tiga kalimat contoh dari instruction bentuk permintaan Yang pertama ada Turn off the light, please Yang kedua Do your homework, please Yang ketiga Please sit down Nah, tiga ini adalah bentuk kalimat instruction permintaan Ya, kenapa disebut permintaan Karena ciri-cirinya ada tambahan please Entah itu di akhiran atau di awal kalimat Ya, seperti itu ya anak-anak Dan selanjutnya selain bentuk permintaan ada bentuk perintah atau comment Ya, yang pertama ada Raise your hand atau Be silent dan Turn off the TV Ciri-cirinya untuk kalimat instruction bentuk perintah itu di akhir kalimat pasti diakhiri dengan tanda seru Nah, itu yang disebut dengan kalimat instruction bentuk perintah Dan selanjutnya adalah kalimat instruction bentuk petunjuk atau direct Ya Yang pertama ada Turn left to the street Misalnya kalau ada orang yang ingin bertanya alamat kepada kamu Kamu bisa memberi petunjuk alamat kepada orang itu Salah satunya di nomor satu itu contoh kalimat instruction bentuk petunjuk Turn left to the street Itu ya Yang kedua ada Open the book Buka bukunya Seperti itu Dan yang ketiga ada Boil the water into the pan Nah, biasanya untuk kalimat ketiga ini muncul pada petunjuk yang ada di procedure text Ya, jadi procedure text itu masuk pada kalimat instruction Ya, dan kalimat petunjuk seperti itu Nah, inilah contoh dari procedure Kalian sudah paham kan dan sudah tahu juga bentuk kalimat dari procedure text Nah, inilah contoh dari bentuk instruction procedure Ya, untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu seperti itu Nah, itulah pengertian dari instruction sentence bentuknya artinya dan juga jenis-jenisnya Dan sekarang kita masuk ke pendugasan ya anak-anak penugasannya ialah kalian mengerjakan buku paket kalian di halaman 83 dan 84 Untuk di halaman 83 itu bisa kalian jawab sesuai dengan gambarnya best on the pictures Untuk gambar yang pertama itu ada seorang ibu dan anaknya Kalau kalian tidak tahu apa untuk kalimat instruksinya atau kalimat instructions-nya kalian bisa lihat di halaman 81 Jadi hanya tinggal disalin saja sesuai dengan gambarnya Seperti itu ya anak-anak Lalu selanjutnya tugas kedua adalah di halaman 84 disitu complete the sentences with instructions word Jadi isilah atau lengkapilah soal dengan kata instruksi Nah kata instruksi itu maksudnya kata kerja misalnya untuk di halaman untuk di nomor 1 disitu ada gambar setrikaan Nah disini disuruhnya adalah untuk menghangatkan setrika jadi bahasa inggrisnya adalah hit the iron ya H E A sama T hit ya